Hai guys selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini saya mau mereview charger hp yang sudah kemarin saya pasang nah ini butuh berapa lama atau butuh berapa jam atau berapa menit ketika saya mengangkat charger baterai kita sambil ini masih pagi jadi mataharinya bagus untuk kesehatan kita ini alat yang sudah saya beli kemarin harganya Rp14.000 jadi ini sudah kemarin yang saya pasang yang sudah cukup lama ini hari ini baru bisa review ini disambungkan ke akhir ini dari akhir mungkin dari cara pengoperasiannya itu saya taruh di motor kemudian itu ada tombol on off jadi ketika tidak digunakan itu tombolnya dimatikan kita posisikan on ini menyala ya menyala dalam arti ini mengisi daya nah saya akan mencoba review untuk alat ini butuh berapa lama tinggal kita jadi sekarang daya atau baterainya itu tiga tiga empat ya nanti kalau sampai puli itu butuh berapa lama ini saat ini 34% langsung saja kita ngecas HPnya sambil muter-muter ya jalan-jalan di kawasan industri ini saat ini saya berada di kawasan industri modern ya di daerah cek gandek serang sambil cek HP kita muter-muter nyari kopi pagi mudah-mudahan ada ya biasanya sih ada nih di eh sekitar kawasan ini ada yang jualan jualan keliling gitu pakai motor wah ini hari Minggu jadi banyak orang olahraga jalan-jalan ya kalau saya pakai motor aja sambil review eh alat untuk ngecas HP yang kemarin sudah saya beli dengan harga Rp14.000 ya di toko online jadi bagi teman-teman yang sering touring sering jalan-jalan ataupun eh sering menggunakan motor kalau motornya masih motor jadul kayak motor punya saya ini eh motor jadul ya motor Mio Smile jadi eh belum ada alat untuk ngecas HP kalau motor-motor yang sekarang yang udah juga canggih ya mungkin udah ada itunya kita nggak perlu pasang itu tapi bagi teman-teman yang masih pakai motor lawas ya atau motor lama ini bisa menjadi solusi ketika kita sibuk beraktifitas menggunakan motor karena bagaimanapun kadang kita perlu juga ya HP misalkan kayak teman-teman atau abang-abang gojek yang masih pakai motor lama ini saya kira cukup membantu ya biar eh HPnya selalu terisi cuaca hari ini lumayan cerah jadi mataharinya baik ini untuk kesehatan oke kita lanjutkan perjalanannya masih di kawasan industri modern di serang ini cukup luas ya eh kawasannya dan ada beberapa lahan yang masih hijau disini banyak juga kerbo-kerbo ya kerbonya warga biasanya eh di Angon kalau bahasanya di digembalakan di area-area yang masih hijau yang banyak rumput-rumput ini oh iya eh saya sendiri disini merata ya saya bukan asli serang saya dari Pangandaran Jawa Barat Pangandaran itu posisinya paling ujung ya atau paling selatan timur selatan Kabupaten Pangandaran eh Jawa Barat maksudnya berbatasan dengan Kabupaten Cilacap atau Jawa Tengah eh disini baru tiga bulan ya jadi untuk disini masih terbilang baru belum terlalu hafal hafal leher asli oke di depan ada tukang kopi jadi saya mau mampir ngopi dulu marki pik mari kita ngopi oke sambil menikmati kopi pagi kebetulan ini seperti yang saya bilang tadi ya jadi disini masih banyak kerbo ya yang dikembalakan oleh warga sekitaran sini jadi lahan-lahan hijau yang berada di kawasan ini sering dipakai untuk menggembalakan kerbo ya dan di serang ini ya atau di provinsi Banten yang saya lihat itu kebanyakan masyarakatnya itu lebih memilih peternak kerbo ya daripada sapi karena selama saya disini belum pernah saya lihat sapi adanya banyakkan warganya itu eh peternak kerbo ya tak terasa sudah cukup lama saya berada disini menikmati udah pagi ditemani kerbo kerbo ya jadi karena kopinya sudah habis jadi saya lanjutkan untuk keniling-keniling di kawasan industri modern ini ya jadi nanti langsung pulang terapid 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati